Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Salam sehat dan tetap semangat Anak-anak berjumpa lagi dengan ibu dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran Anak-anak jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir Mari kita belajar Hari ini kita akan mempelajari tema 5 Subtema 3 Pembelajaran ke 1 Dengan materinya yaitu keberagaman karakteristik individu Kalimat permintaan tolong Dan membuat karya 3 dimensi Pengalaman bersama teman di sekolah adalah hal yang sangat dinantikan Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir ya Supaya kita bisa cepat kembali ke sekolah Pergi ke sekolah membuat hati merasa senang Berjumpa dengan teman dan sahabat Belajar dengan guru yang sabar selalu Banyak hal yang kita dapatkan jika kita pergi ke sekolah Sekarang simak cerita Udin berikut ini yuk Setiap hari Udin pergi ke sekolah Tak terkira senang rasa hatinya Berjumpa dengan teman, sahabat, dan guru yang selalu sabar Banyak pengalaman yang didapat di sekolah Kadang mengesalkan Tetapi lebih sering menyenangkan Udin senang pergi ke sekolah Karena bertambah teman dan ilmu Saat pergi ke sekolah Udin diantar ayah dan ibu Udin juga pergi bersama kakak Namanya Mutiara Wajah Udin mirip dengan ibu Wajah Mutiara mirip dengan ayah Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda Demikian pula dengan ayah dan ibu Mari kita perhatikan foto keluarga Udin berikut ini Keluarga Udin terdiri dari Ayah, ibu, Udin, dan kakak Mutiara Sekarang mari kita perhatikan ciri-ciri dari keluarga Udin Yang pertama adalah ayah Bagaimana ciri-ciri ayah? Ya, ayah bertumpu tinggi, rambutnya lurus Ibu badannya kecil, tinggi, memakai hijab, dan kacamata Kakak badannya kecil, rambutnya lurus Adik atau Udin badannya kecil, rambutnya lurus, dan memakai kacamata Setelah memperhatikan foto keluarga Udin Kita jadi tahu bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda Setelah ini, anak-anak boleh menceritakan keragaman karakteristik keluarganya ya Di sekolah, Udin dan teman-teman membuat lempung terigu Ibu guru membantu mereka Lempung terigu untuk membuat berbagai bentuk Beni membawa garam, terigu, dan minyak goreng Udin menyiapkan air hangat untuk melarutkan garam Sebelum membuat lempung dari terigu, bu guru berpesan Apa isi pesan bu guru? Ya, ketika sedang bekerja bersama teman Jangan lupa untuk selalu menggunakan tiga kata ajaib ya Apa saja? Yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih Contoh yang bisa diucapkan ketika anak-anak sedang membuat lempung terigu Beni, tolong ambilkan air hangatnya Udin, tolong ambilkan garamnya ya Nah, itu tadi beberapa contoh kalimat permintaan tolong Sekarang, mari kita simak bagaimana cara membuat lempung dari terigu Setelah itu, praktekkan di rumah dan buat berbagai karya dari lempung terigu ya Selamat mencoba anak-anak Siapkan 10 sendok garam 20 sendok tepung terigu Minyak goreng 1 sendok Air hangat secukupnya Dan jangan lupa pewarna makanan Pertama Tuangkan garam Dan larutkan dengan air hangat Setelah itu, tambahkan minyak goreng Kemudian Masukkan tepung terigu Aduk adonan sehingga menjadi rata Dan tidak lengket Setelah menjadi bentuk seperti ini Bagi adonan menjadi dua bagian Untuk diberi warna Terserah ya, mau diberi warna apa Satu bagian Berikan warna hijau Kemudian ratakan Warnanya Setelah tercampur dengan rata Ganti dengan adonan yang berikutnya Berikan warna yang berbeda Terima kasih telah menonton! Nah, lempung dari tepung terigu Sudah jadi dan sudah siap digunakan Untuk membuat hasil karya Berikut bukuru contohkan Membuat bunga Anak-anak bisa berkreasi sendiri di rumah ya Bebas mau membuat karya Dengan bentuk apa saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!